Halo, Assalamualaikum, my lovely student. Who are you today? I hope you're fine. Kita jumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Inggris kelas 8. Ada pun materi yang akan kita bahas adalah chapter 8 yang berjudul, What are you doing? Jadi, pada kali ini kita akan membicarakan Prussian Continuous 10. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan pelajari dulu pengertian dari Prussian Continuous 10. Prussian Continuous 10 adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang terjadi saat ini. Sedangkan kata kerja yang digunakan adalah verb-ing. Cara membuat kalimat Prussian Continuous 10, kita perhatikan rumusnya terlebih dahulu ya. Ini rumusnya. Tubinya ini juga bergantung pada subjeknya. Jika subjeknya adalah I, maka tubinya adalah am. I am reading a book. Jika subjeknya adalah you, we, dan they, maka tubi yang digunakan adalah are plus verb-ing. Contohnya, you are reading a book. We are reading a book. Kemudian selanjutnya, jika subjeknya adalah he, she, it, intinya tunggal ya. Orangnya hanya ada satu. Ayahku, ibuku, pakakku. Maka tubi yang kita gunakan adalah is plus verb-ing. Ibuku sedang memasak. My mother is cooking. Jadi, rumusnya adalah subjek plus to be plus not plus verb-ing. Contohnya seperti ini. Aku tidak sedang membaca buku. I am not reading a book. Dia tidak sedang memasak. She is not cooking rice, maybe. Atau ya, memasak apa gitu. Jadi, tambahkanlah not setelah tubinya. Kemudian kalau kita ingin mengatakan apakah dia sedang belajar? Taruh tubinya berada di depan. Dan ingat ya, tubi bergantung pada subjeknya. Contohnya nih. Apakah kamu sedang membaca buku? Bentuk positifnya, you are reading a book. Bentuk negatifnya, you are not reading a book. Kemudian kalau apakah kamu sedang membaca sebuah buku, gimana? R-nya diletakkan di depan. Are you reading a book? Untuk aktivitas selanjutnya, kita akan lihat beberapa gambar. Dan kita akan menebak apa yang sedang dilakukan oleh orang yang ada di gambar tersebut. Mari kita buat contoh kalimatnya dan bentuk pertanyaannya. Ada dua macam di sini. Yang pertama, menggunakan WH Question. Yang kedua, menggunakan To Be. Dan disertai jawaban dari masing-masing pertanyaan tersebut. Sebagai contoh. What is she doing? She is smiling. Ini yang menggunakan WH Question. Kemudian yang menggunakan To Be. Is she logging? No, she is not. She is smiling. Contoh yang berikutnya. What are they doing? They are logging. Are they logging? Yes, they are. Oke, anak-anak. Ibu rasa semuanya sudah jelas ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, sekarang untuk tugas kalian. Silakan pilih lima gambar. Kemudian buat kalimat pertanyaan dan jawabannya. Seperti contoh di atas. I think that's all for today. See you next time. Goodbye. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.